Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan saya Akang dari Riang TV kali ini Akang akan membahas tentang Profesor Amin Rais yang dinyatakan gelarnya sudah hilang oleh Ketua Dewan Guru Besar UKM Dewan Guru Besar UKM mengatakan bahwa gelar Profesor untuk Amin Rais sudah hilang Sebelum terjun ke dunia politik Amin Rais adalah salah satu pengajar di Visifol Universitas Kajamada atau dikenal dengan nama UKM yang berasal dari Yogyakarta Dia bahkan mencapai puncak karir seorang akademisi sebagai Guru Besar atau Profesor namun UKM menyebut gelar itu kini telah hilang Ketua Dewan Guru Besar UGM Kuncoron mengakui memang banyak pertanyaan yang diajukan kepadanya berkaitan dengan tanggung jawab Amin Rais kepada masyarakat sebagai seorang Profesor Saya silaku Ketua Dewan Guru Besar Universitas Kajamada barangkali banyak yang menanyakan tentang beliau ke Profesoran Amin Rais lalu bagaimana tanggung jawabnya ungkapnya kepada wartawan di kampus UGM Jumat 24 Mei 2019 Memang di Gajamada Guru Besar itu memiliki tiga komisi Satu komisi tentang pendidikan yang kedua komisi tentang nilai-nilai ke UGM-an yang ketiga adalah wawasan kebangsaan Perihal aspek kebangsaan kata Kuncoron pihak UGM menjungjung tinggi kebebasan akademik setiap sipitas akademikannya Namun ia menolak berkomentar mengenai Amin Rais karena yang bersangkutan sudah pensiun dari UGM Beliau sudah pensiun Guru Besar atau Profesor itu adalah jabatan akademik Sehingga ketika beliau itu pensiun maka jabatan akademik sebagai guru besar sebetulnya sudah harusnya hilang Sementara itu Rektor Universitas Gajamada Yogyakarta Panut Mulyono menegaskan Apa yang dilakukan politisi senior Amin Rais bukan tanggung jawab institusinya sebab Amin Rais sudah pensiun dari kampus Panut menjelaskan Profesor Amin Rais itu sudah purna sudah pensiun dari Universitas Gajamada sehingga secara institusi sudah tidak ada ikatan secara struktural dengan Profesor Amin Rais Sehingga apa yang beliau lakukan itu bukan tanggung jawab Universitas Gajamada tentu menjadi tanggung jawab pribadi beliau Saya kira demikian Sekian berita kali ini